Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kita Alhamdulillah bertemu kembali di Konten Kandang Domba Sung Tani Konten Motivasi dan Edukasi Konten kali ini saya akan menyampaikan Tentang cerita awal mula Saya beternak domba Jadi konten ini saya sampaikan Karena ada yang banyak juga yang menanyakan Yang di komentar maupun yang ngejapri Kang bisa enjoy sekarang beternak dogar Itu bagaimana awal ceritanya Saya jawab ya penuh suka dan duka Jadi liku-likunya sangat Apa sangat unik ya dalam beternak domba Jadi begini ceritanya pemirsa Kalau ada pertanyaan Kang kapan mulai beternak domba Pertama saya jawab Saya mulai beternak domba Itu tahun 2000an Ketika itu saya kerja sebagai tenaga Bantu penyuluh di Soreang, Balai Endah Kemudian Tahun 98 kita sudah kerja Tahun 2000 saya pindah kerja ke Sumedang Mendekati tempat Saya sebagai warga Sumedang Untuk kembali pulang kampung dan mengabdikan diri Kerja di instansi pemerintah Samayah di penyuluh pertanian Nah begitu kemudian Karena kita ingin ada kerjaan lain sebagai tabungan awalnya Makanya tahun 2000 itu kita mulailah beternak atau memelihara domba Walaupun hanya 3 ekor Itu domba sayur Bukan domba garut Pemiasa ya Domba sayur Nah gitu Jadi Dari sana Kita mulai belajar beternak Dan bisa kebayang bagaimana domba sayur Walaupun hanya 3 ekor Saya pulang kerja Itu Ataupun berangkat kerja Itu selalu bawa karung Satu karung Sama arit Karena kapasitas saya Satu karung itu hanya cukup untuk Kemampuan saya melehat 3-4 ekor Begitu Kemudian Tahun 2003 Saya mulai beralih ke domba garut Alasannya kenapa Alasannya karena tertarik sama tetangga Yang suka ke Pemendangan Suka Hiburan Gitu ya Katanya Minggu-minggu Kan kita rumet Kita mumet Pekerjaan Pool Senin sampai Sabtu Kemudian Terus Ngarit Rutinitasnya Begitu-begitu saja Orang lain minggu Pergi Katanya hiburan Kelapang Katanya Akhirnya Pingin juga Akhirnya Beralih ke domba garut Semua domba sayur yang sudah beranak Pina kita lelang Diganti Dengan domba garut Nah disanalah kesalahan saya Tidak mempunyai ilmu domba garut Kemudian Kita ikut-ikutan Menjadi Penggemar hobi Nah disana Awal kerugian Tidak usah diceritakan Banyak kesalahan Yang jadi evaluasi Kemudian Kerugiannya Baik dari sisi Pembelian bibit Pembelian Kejantan Pembelian doma hobi Itu harganya Kalau sekarang bisa Puluhan juta Atau ratusan juta Ya Karena Kalau kata orang tua saya Nah ini orang tua saya Kita evaluasi Ini Beliau yang membimbing Kesalahan kita Waktu tua dulu Awal 2003 Sampai 2007 Terlalu mengedepankan hobi Baik dalam pembelian dan lain Kalau dibelikan tanah Bisa dapat setengah hektare Kalau uangnya itu Sekarang dibelikan Ya begitu Dan akhirnya Karena kesalahan itu Akhirnya rugi besar Dan kita berhenti Pada tahun 2007 Saya masih kerja Kemudian tahun 2007 itu Kita beralih ke Mulai sapi ya Mulai dengan Beternak sapi Hanya 3 tahun bertahan Ternyata sapi itu Modal besar Terus meliharanya juga Sulit Karena Energinya harus Dua kali lipat Karena Besar Hewan besar Ngurus Kohe Ngurus Pakannya Dan yang menjadi Saya berhenti Dari sapi itu Adalah ketika Ada sapi Satu dua ekor Yang mati Mati ya Di kandang Dan itu kerugiannya Kalau dibandingkan Dipikir-pikir Dua ekor sapi Yang mati Itu bisa Sebandingan Dua puluh ekor Domba Mati Akhirnya berhenti lagi Famiyarsa Sapi Kita berhenti 2010 Dan dari sana Kita berhenti dulu Satu tahun Futur Alias kita Tidak ada semangat Baca mekal sekali Untuk beternak Beternak Domba Beternak Sapi Kita satu tahun Hanya Main-main saja Pokok nama Kuchiwa Pokok nama Kecewa Banget Gitu ya Gagal terus Dan gagal terus Begitu Dengan segala Pernik-pernik Permasalahannya Akhirnya bagaimana Akhirnya ketika Saya Baca-baca Literatur Baca-baca Kemudian Bahwa pekerjaan Saya sekarang Masih enjoy Punya pekerjaan Tapi suatu saat Saya akan pensiun Suatu saat Saya akan berhenti Atau suatu saat Saya akan diberhentikan Kemudian Pekerjaan apa Yang bisa Ketika saya berhenti Gitu Yang bisa Menopang Meneruskan Kehidupan ini Kan tidak mungkin Saya harus berhenti Kemudian Hanya Tidak ada pekerjaan Makan Harus setiap hari Kebutuhan Tiap hari Kemudian Pekerjaan Jangankan Tidak ada pekerjaan Semuanya Membutuhkan energi Kita melamun saja Itu capek Pikiran capek Melamun saja Capek Apalagi kita Tidak ada kegiatan Sama sekali Ketika berhenti Bekerja Nah pikiran itu Yang membuat Saya Baca-baca Literatur Dan akhirnya Memperbanyak dulu Ilmu Ilmu Dari Teman-teman Dari yang lain Tanya-tanya Sama orang tua saya Sampai diantar Bergurulah Ke beberapa Tokoh Domba Garut Sampai di daerah Garut Majalaya Bandung Kemudian daerah-daerah Sumedang Di daerah Manglayang Para teman-teman Ayah saya Yang sekarang sudah tidak ada Almarhum Mudah-mudahan Ilmu-ilmunya yang diberikan Kepada kita Itu menjadi Barokah bagi mereka Yang sudah meninggalkan Para tokoh Domba Garut Dan akhirnya 2012 Saya mulai lagi Beternak Domba Garut Dengan Dasar mengevaluasi Kesalahan-kesalahan Tidak mementingkan Dulu hobi Tidak mementingkan Yang lain-lain Seperti Yang sudah-sudah Tidak pembelian Domba bakalan Bibit Dan lain-lain Yang tidak logis Seperti yang sudah-sudah Kita yang Terlalu murah Kita juga Tidak dapat Domba yang bagus Tapi terlalu mahal juga Kita menyesuaikan Dengan kantong Budget Tidak logis Kita tidak Jalankan Kalau masih logis Kita jalankan Begitu Kemudian Setelah evaluasi Akhirnya kita mulai Beternak Domba Garut Dengan hanya Kurang lebih 10 ekor Betina Dan 1 ekor Fejantan Itu juga Dibantu Dalam hal Pengurusan Pakan Kita bareng-bareng Bersama orang tua saya Orang tua saya Masih kerja Beliau Saat itu Sudah mulai Mau pensiun Makanya Ketika pensiun Fokus Ngurus Domba Bersama-sama Dengan saya Walaupun saya Masih kerja Tiap Pulang kerja Pasti Nyimpang Hela Pamiharsan Cari rumput yang hijau Kemudian rumput Dan kesalahan-kesan itu Kita evaluasi Dari jumlah pakan Akhirnya kita Bisa Ngarit supaya Tidak capek pulang kerja Akhirnya Sawah yang Orang tua kita Ditanami rumput Kemudian kita Hitung-hitung Kebutuhan Masih kurang Tanam lagi Tanam lagi Dan Dan begitulah Prosesnya Kita menjalani Breeding Atau Ternak domba itu Dari 2011 Sampai 2015 Full itu Kita Belajar Breeding Dengan suka-dukanya Domba yang mati Domba yang Macem-macem lah Anakan yang sekian Lahir Mati semua Dan sebagainya Jadi kegagalan itu Terus menghampiri Terus menghampiri Tapi niat yang Kita kuat adalah Bahwa Kenapa orang lain Bisa Dan kenapa Kita gagal Kita terus aja Di Dievaluasi Kesalahan-kesalahannya Begitu Pemirsa Jadi Tidak Seindah Yang dibayangkan Tidak Seperti Hitungan Matematika Ketika 10 ekor Domba Akan Menghasilkan 2x1 Tahun 22x10 20 Tidak Begitu Bukan Begitu Hitungannya Dari 10 Ada yang Mati 1 2 Itu Wajar Kemudian Dari itu Ada yang Tidak Bira Tidak Bisa Beranak Pinak Kita Kawinkan Masih Begerdoy Begerdoy Macem-macem Ada pun Anakan Ada Anak 3 Mati 1 Anak 2 Mati 1 Ada Anak Mulus Semua Tapi Induk Yang lain Mati Semua Macem-macem Nah Proses itu Kita jalani Kemudian Kita nikmati Dengan berbagai Seninya Dan Akhirnya Alhamdulillah Seiring Dengan Proses Jam Terbang Saya katakan Proses Jam Terbang Tersebut Maka Alhamdulillah Ilmunya Kita Dapat Dari Proses Belajar Itu Kita Ilmunya Dapat Dan Ilmu Ini Yang Akan Menjadi Kita Bekal Kemudian Untuk Terus Melanjutkan Perjalanan Breeding Breeding Ternak Begitu Sampai 2014 Pemiarsa Ceritanya Nah Akhir Dari Perjalanan Ini Setelah Kita Mengevaluasi Dan Lain Sebagainya Mempunyai Dasar-dasar Beternak Bagaimana Domba Dari Tadinya Kita Sepuluh Bisa Beli Sapi Kita Pindahkan Simpen Di orang Lain Yang Sudah Ahli Kemudian Sapi Itu Kita Jual Alhamdulillah Kita Bisa Buatkan Rumah Kecil-kecilan Kan Begitu Ya Kemudian Bisa Penambahan Areal Rumput Sedikit-sedikit Dari Hasil Domba Akhirnya 2015 Saya Berhenti Bekerja Saya Mengundurkan Diri Ini Adalah Motivator Saya Yang Disamping Saya Ini Yang Menguatkan Bagaimana Bahwa Kalaupun Kita Tidak Punya Gaji Tiap Bulan Tapi Kita Bisa Menjadi Boss Gitu Ya Walaupun Usahanya Kecil Dari Peternak Lama Tapi Kita Menjadi Bossnya Kita Menjadi Manager Keuangannya Bendaharanya Management Ekonominya Sebagai Yes Segalanya Personalianya Waktu Diatur Kita Sendiri Kemudian Kita Cari Kehidupan Yang Lebih Berkah Lagi Jadi Sudah Tidak Berkutat Lagi Dingurus SPJ Ngurus Laporan Dan Lain-lain Pemirsa Dan Ini yang Menguatkan Saya Bahwa Aktualisasi Diri Ketenangan Hati Ketenangan Batin Itu Yang Lebih utama Walaupun Kita Hidup Sederhana Begitu Awal-awalnya 2015 Saya Berhenti Bekerja Mengundurkan Diri Dan Fokus Mulai Menggarap Breathing Dan Fattening Jadi Tidak Hanya Beternak Kita Rekan-rekan Teman Kerja Dan Lain Sebagainya Kita Gunakan Untuk Menjadi Media Untuk Membantu Penjualan Penjualan Hasil Patterning Nah Dari Sananya Jadi Dari Sanalah Kita Bisa Saya Bisa Mengatakan Bahwa Breathing Itu Pondasi Dan Fattening Itu Dapur Ketika Saya Ngarit Kemudian Kita Imbangkan Dengan Kemampuan Kita Bisa Dihitung Dari Hasil Fattening Penggemukan Itu Pembesaran Misalkan Domba Apalagi Hasil Breathing Hasil Breathing Itu Modalnya Bisa Lebih Bisa Menjual Beberapa Kali Lipat Keuntungan Karena Modalnya Nol Lalu Langsung Ke Konsumen Dan Ini Yang Kita Tata Sampai Sekarang Jadi Ada Konsumen Yang Sudah Bertahun Tahun Rutin Tidak Ketemu Sama Orangnya Pak Saya Beli Hewan Kurban Titipkan Pesan Tren Terdekat Atau Panti Yang Terdekat Dengan Kandang Bapak Dan Sampai Berkahnya Pak Mirsa Jadi Hasil Dari Sekarang Ini Bisa Begini Itu Dengan Berkali-kali Gagal Gagalnya Tidak Sekali Pak Mirsa Ruginya Tidak Sekali Berkali-kali Rugi Berkali-kali Gagal Jatuh Bangunnya Sangat Ini Sampai Saya Tidak Punya Domba Sama Sekali Sampai Saya Dulu Nengah Karena Domba Yang Kita Ternakan Untuk Kebutuhan Lain Dulu Karena Kita Punya Ya Hidup Ini Harus Jalan Terus Begitu Macem-macem Dan Alhamdulillah Ketika Kita Punya Modal Cara Milih Bibit Hasil Yang Begini Yang Bagus Hasil Dari Pemulihaan Atau Breeding Selama Empat Tahun Ini Begini Cara Menyilangkan Dan Sebagainya Nah Cara Milih Bibit Milih Pejantan Mana Yang Akan Kehobi Mana Yang Akan Ke Bekal Pengarit Atau Dengan Sangung Hasil Breeding Itu Kita Tahu Selintas Awal Awalnya Dan Sekarang Lebih Pak Dan Akhirnya Pada Tahun 2018 Kita Karena Atas Saran Dan Masukan Bahwa Dengan Media Sosial Itu Jangkauan Pemasaran Baik Hasil Fatening Ataupun Hasil Breeding Akan Lebih Luas Bisa Menjangkau Siapapun Dan Dimanapun Kemudian Saya Ingin Apa Berbagi Pengalaman Berbagi Pengalaman Tentang Beternak Akhirnya 2018 Saya Buat Konten Konten Iseng Iseng Tadinya Hanya Ya Main Main Sajalah Niatnya Kita Berbagi Pengalaman Saja Berbagi Ilmu Mau Ada Yang Subscribe Mau Ada Yang Comment Terserah Mau Ada Mau Tidak Yang Penting Buat Konten Iseng Iseng Dan Alhamdulillah Justru Dengan Media Sosial Ini Kekuatan Kita Dengan Teknologi Zaman Sekarang Ini Yang Bisa Mengakses Lebih Luas Baik Dari Sisi Pengalaman Kita Menyebarkan Ilmunya Dalam Beternak Yang Terpentingkan Itu Jadi Kita Lebih Manfaat Dari Sisi Ilmunya Kemudian Motivasinya Karena Jarang Jarang Saya Dulu Ketika Gagal Tidak Ada Yang Memotivasi Kecuali Orang Tua Istri Yang Menguatkan Begitu Jadi Orang Lain Boroboro Kita Nanya Kesana Kesini Tentang Domba Boroboda Tidak Ada Yang Ngasih Tau Ya Begitu Kita Belajar Ini Dan Saya Sangat Merasakan Bagaimana Kesulitan Pemula Dengan Berbagai Kegagalannya Saat Mulai Bertenak Dogar Akhirnya Saya Buatkan Konten Edukasi Seperti Sekarang Ini Begitu Ya Mudah-mudahan Ini Jadi Sarana Wasilah Dalam Upaya Kita Berbagi Pengalaman Share Berbagi Apa Informasi Dan Mudah-mudahan Ini Kontennya Menjadi Jadi Ilmunya Lebih Bermanfaat Jadi Lebih Bermanfaat Bagi Orang Lain Apa Yang Saya Alami Jangan Sampai Orang Lain Gagal Seperti Saya Jangan Sampai Orang Lain Rugi Besar Seperti Saya Begitu Fami Arsa Itu Ceritanya Menjawab Beberapa Komen Dan Beberapa Orang Yang Menanyakan Kang Cerita Awal Mula Beternak Domba Nah Itu Jawabannya Sudah Jadi Semangat Terus Salam Ngarit Pokoknya Salam Beternak Mangga Jadi Beternak Mudah Mudahan Konten Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sosa Ngarit to